Sejumlah pedagang di Pasar Citra Mas Lok Tuan mengadu ke DPRD Kota Bontang. Mereka menginginkan agar pasar dibangun kembali di lokasi bekas kebakaran yang terjadi Februari 2021 lalu. Lantaran lokasi tersebut dinilai lebih menguntungkan pedagang ketimbang lokasi pasar saat ini. Misalnya pedagang kue, dulu Om Zed dapat mencapai 500 ribu rupiah. Sekarang 100 ribu rupiah saja susah, ujar Ketua Forum Abdul Aziz. Lebih lanjut, ia juga meminta bila pembangunan terrealisasi, desain pasar terdiri dari lantai satu. Jadi seperti dulu. Supaya pembeli nggak malas, lanjutnya. Menanggapi itu, Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofian Hasda mengatakan, pemindahan tersebut harus mempertimbangkan berbagai hal. Salah satunya status lahan. Oleh sebab itu, persoalan lahan akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah. Apabila ada ketentuan hukum yang inkrah dan statusnya merupakan lahan pemkot, maka pembangunan pasar dapat segera diusulkan. Sementara untuk solusi jangka pendek, pihaknya bakal meninjau terlebih dahulu kondisi pasar. Kemudian dapat dilakukan upaya seperti penataan, dan menerapkan skema agar pasar dapat lebih representatif. Disebutkan dia, hampir dua tahun sejak pindah, penghasilan pedagang justru menurun. Hal itu berimbas kepada perekonomian masing-masing pedagang. Bahkan ada yang terlilit hutang dan sulit memutar modal. Memang ya solusi yang dikendaki memang adalah pemindahan pasar. Ya tentu, kalau kita tadi tawarkan, kita lempar juga terkait dengan lokasi, kan seluruh pedagang mintanya di lokasi yang bisa kebakaran. Oleh karena tadi kita sampaikan, kalau itu statusnya sudah jelas, ya tidak ada kata lain, pasti kita akan bangunkan. Karena kan sudah ada hasil evaluasi tiga tahun berjalan pasar ini, ternyata pendapatan mereka turun, kontrol ekonomi juga jadi tidak signifikan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ya tidak ada alasan bagi pemerintah, saya kira kita bisa bangunkan selama status lain. Itu memang punya pemerintah. Oleh karenanya nanti kita akan monitoring, ke sekretari daerah, kemudian ke BPN, kemana semua, apakah status ini masih bersengketa atau tidak. Kalau sudah masih bersengketa, statusnya sampai sejauh apa sengketanya, kira-kira kapan ada keputusannya. Sehingga kalau memang bisa diusurkan secepatnya di tahun depan, untuk membangun pasar ini saya kira keputusannya bagus. Mengingat juga fiskal kita, kan anggaran kita besar sekarang ini.